Nah, cara ini cukup akurat bagi kamu yang ingin menghubungi CS dana namun tidak suka menghubungi lewat nomor HP. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghubungi CS dana lewat email. Untuk sebelumnya, saya sudah membahas cara lengkap khusus cara untuk menghubungi lewat telpon. Untuk videonya, silakan cek saja melalui link di deskripsi. Oke, tidak perlu basa-basi lagi, berikut tutorialnya. Nah, selanjutnya silakan masuk ke aplikasi email ataupun Gmail yang ada di HPmu. Kemudian masuk ke bagian tulis email. Nah, di sini saya sarankan untuk menggunakan email yang sama seperti yang kamu gunakan di akun dana atau di aplikasi dana. Kemudian, masukkan alamat email dari dana yaitu help.addana.id. Nah, ini dia alamatnya help.addana.id. Kemudian, untuk subjeknya, silakan isi saja pengaduan dana. Ataupun, bisa juga kamu isi sesuai dengan keinginanmu. Kemudian, untuk bagian tulis email ini atau isi emailnya, di sini akan saya contohkan, Hai Dana. Hai Dana, bagaimana solusi dari akun dana dibukukan. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kamu tinggal sesuaikan saja permasalahanmu. Bisa kita tambahkan mohon dibantu. Kemudian, jika sudah diisi emailnya, Tab kirim, yaitu di simbol pesawat kertas ini. Tab di situ ya. Karena di sini hanya sebagai contoh saja, jadi saya tidak akan mengirimkan pesan ataupun laporan ini. Untuk membuktikan yang bahwa saya sudah pernah mencoba cara ini, akan saya tunjukkan laporan yang pernah saya lakukan beberapa waktu yang lalu atau tahun yang lalu ya. Kita cek dulu sekarang. Nah, ini dia email pelaporan yang pernah saya kirimkan ke dana. Memang ini sudah tahun lalu ya. Sudah satu tahun ya kira-kira. Di sini bisa diperhatikan. Kepada adheaddana.id Di sini saya mau pertanyakan, bagaimana cara mengatasi akun dana yang nomor HP tertau sudah diblokir oleh operator dan di akun tersebut masih ada saldonya. Mohon dibantu. Nah, sebenarnya ini bukan masalah yang saya alami ya. Namun, di sini seorang teman menghubungi saya dan meminta saya untuk membantunya. Namun, setelah melihat balasan dari pihak dana, saya rasa akan cukup kesulitan ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, di sini akan saya tunjukkan apa balasan dari pihak dana terkait masalah yang saya laporkan ini. Nah, ini dia. Balasan dari pihak dana. Nah, dana care. Penting laporan Anda sedang ditindak lanjuti. Mohon tidak membuat laporan yang baru agar proses penanganan berjalan lancar dan lebih cepat. Perlu diketahui segala keluhan atau pertanyaan yang bapak atau ibu sampaikan tidak dipungut biaya apapun. Nah, di sini disebutkan Hai, bapak atau ibu. Berdasarkan ima sebelumnya terkait permintaan atau pertanyaan atau keluhan dengan nomor tiket. Sekian. Mohon kiranya untuk membalas ima tersebut agar dapat segera kami ditindak lanjuti untuk memberikan solusi terbaik dari keluhan bapak atau ibu. Nah, di sini disebutkan di bawahnya. Hai, teman dana. Selamat datang di Customer Care Dana. Saya, Fini. Customer Care yang membantu. Nah, menariknya di sini yang membalasnya bukan bot tetapi asli manusia ya. Terkait nomor sudah tidak aktif, Fini memahami keluhan yang dialami. Teman dana dapat melakukan perubahan nomor. Mohon kesediaan teman dana untuk melengkapi data-data berikut ini. Nah, di sini ada 11 data yang harus kita berikan atau kita kirim ke pihak dana agar bisa mengembalikan akun dana yang sudah lupa nomor tadi sesuai dengan laporan yang saya pertanyakan tadi ya. Nah. Kalau kamu tanya, apakah masalah ini sudah selesai? Nah, setelah saya mengirimkan masalah ini kepada teman saya, dia tidak menghiraukannya lagi mungkin karena persyaratannya cukup berat ya ataupun pertanyaannya ini cukup banyak. Dan di sini saya tidak bisa membantu banyak juga karena dia tinggal cukup jauh dengan tempat tinggal saya. Namun, poin yang ingin saya sampaikan di sini buat kamu yang ingin melapor ke dana melalui email yaitu kamu harus siap melengkapi permintaan mereka agar masalah kamu bisa diselesaikan. Nah, seperti ini cukup banyak ya pertanyaan ataupun persyaratannya namun ya seperti inilah jika kamu berurusan dengan perbankan terlebih di sini ini dompet digital. Nah, sekali lagi saya tekankan cara ini cara yang cukup tepat jika kamu tidak suka menghubungi lewat nomor HP. Namun, perlu diketahui juga biasanya melalui cara ini agak lama untuk mendapat respon dari CS Dana. Apabila pengaduan masalahnya sangat penting sebaiknya hubungi call center dana melalui panggilan telepon saja agar segera mendapat respon dari call center dana. Untuk tutorialnya sudah saya bahas di video sebelumnya ya cek saja linknya di kolom deskripsi. Demikianlah video kali ini semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.